Kita berharap ke depan kawasan ini Presiden Jokowi dan Ibu Iryana selama 3 hari melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara didampingi beberapa menterinya Di hari pertama setelah mendarat di Bandara Silangit, Tapanuli Utara Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana lanjut bergegas ke lokasi wisata Taman Sipinsur Yusit, Kabupaten Humbang, Kasudutan Di hari kedua setelah meninjau dekade Rato Banu Medik Eskip yang terletak di Kabupaten Toba, Samusir Presiden dan rombongan bertorak ke Pulau Samusir menyeberang menggunakan kapal Ihan Batak dari Pelabuhan Aji Bata Dari Pelabuhan Aji Bata, rombongan Presiden langsung menuju kapal meski sempat akan diagendakan untuk memberikan paparan Beberapa warga yang menuju sudah pagi untuk dapat melihat Presiden pun sempat mengutarakan kekecewaannya karena gagal berguna dengan pemimpin yang diudolakannya perasaannya kecewaannya biar kulihat wajahnya biar kesalah kemalam katanya di gereja-gereja jam 17 harus lewat eh tak tunggu sampai jam 21 gak ada beliau itu terpaksa saya pulang cucu saya, saya tinggalkan di rumah saya ini, pagi ini sejak pagi hari ada yang sekedar bersalaman hingga berfoto bersama saking banyaknya warga yang merangsak sempat membuat kualahan pihak pengamanan Presiden namun meski berdesak-desakan Presiden tetap melayani warga yang ingin sekedar kerja bertangan hingga ke barisan paling belakang pulau Samosir ini yang kedua saya kesini yang kedua nanti malam mau tidur disini boleh gak? boleh tadi malam saya tidur di si borong-borong di Tapan Luyutara bener? ya di si borong-borong nanti malam tidur di luar Samosir rangkaian hari kedua kunjungannya di Samosir selain untuk menyerahkan seribu sertifikat tanah untuk rakyat dari tujuh kaupaten kota di lingkar dan otoba Presiden juga mengunjungi beberapa objek wisata sekaligus memantau pengembangan dan pembangunan penunjangnya Ari Wira Maja dan Untung Sihombing melaporkan terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati